Pemirsa kondisi bocah perempuan Nabila Serli Thalia, seorang remaja penderita gizi buruk yang dirawat intensif di rumah sakit umum daerah Haji Amri Tambunan, kondisinya telah membaik dan sudah diperbolehkan untuk pulang. Setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum daerah Haji Amri Tambunan selama kurang lebih 18 hari, kondisi Nabila Serli Thalia, 18 tahun, remaja penderita gizi buruk dengan berat badan kurang lebih 13 kg dan hanya bisa terbaring. Kini kondisinya telah membaik dan sudah diperbolehkan pulang. Saat masuk rumah sakit, kondisi Nabila sangat lemah. Ia hanya dapat berbaring. Nabila sendiri terlahir dari keluarga tidak mampu. Ia tinggal bersama ibunya, Eniati, yang kini menjadi tulang punggung keluarga karena telah bercerai dengan suaminya. Ibu Nabila tidak berdaya untuk biaya perobatan Nabila karena dia juga harus menafkahi adik-adik Nabila sebanyak tiga orang, yakni Muhammad Elang Dipansyah 9 tahun, Elisa Sahcitra 4 tahun, dan Humaira Usmadiah 2 tahun. Sudah banyak perubahan, cuman pesan dokter itu jangan putus susu, karena susunya harus tiga jam sekali. Waktu mau dibawa ke babak itu kan dia nggak bisa mengangkat kepalanya juga, nggak bisa ya? Sementara itu, menurut Ketua DPRD Deli Serdang, Zaki Sahri, tujuannya datang kembali ke rumah Nabila guna melihat perkembangan Nabila setelah keluar dari rumah sakit umum Haji Amri Tambunan. Datang kembali ke rumah Nabila, melihat perkembangan Nabila setelah dirawat sekitar 18 hari, karena begitu kemarin Nabila kita bawa ke rumah sakit, kita laporan ke Ketua DPRD Gerindra, Pak Haji Gusirawan Pasar Ibu, beliau memerintahkan kita untuk memantau sampai Nabila benar-benar sehat kembali. Makanya hari ini kita datang menjenguk Nabila, Alhamdulillah Nabila sudah bisa duduk, yang tadinya masuk tiduran saja, sudah bisa beraktivitas dan mengambil makanan sendiri, itu kita senang. Kedepan kita akan terus memantau perkembangan Nabila. Semula Ibu Nabila Eniati seakan tak percaya bila Zaki Sahri datang kembali melihat kondisi anaknya. Eniati merasa kepedulian Zaki membawa Nabila ke rumah sakit Senin kemarin sudah sangat membantu keluarganya. Terlebih kedatangan Zaki kali ini membawa kasur yang memang sangat dibutuhkan Nabila untuk tempat tidurnya. Dari Deli Serdang, Amiruddin, INews, melaporkan.